Macam mana cara memasak mihun ekonomi Jadi hari ini saya mengajarkan macam mana cara dia masak Macam biasa, kamu orang tengok sampai habis Supaya kamu orang indah ketinggalan Macam mana cara saya kasih tunjuk Macam mana cara memasak mihun ekonomi Pahami dan tengok betul-betul Supaya kamu orang paham dari awal sampai habis Untuk permulaan disini saya kasih panas minyak Ikut kuantiti banyak macam mana Lepas itu baru saya kasih masuk Telur dalam agahan 5 ketul Jadi kalau banyak mihun, kasih banyaklah telur Baru saya kasih masuk Bawang putih cincang untuk dia punya aroma wangi Kalau kamu orang tidak suka makan bawang putih pun Tidak payahlah Dan seterusnya barulah saya kasih masuk Sayur sawi dan sayur hubis Dan saya tumis dia ambil dia punya wangi kuali lah Jadi untuk masak mihun ekonomi Dalam kuantiti yang banyak dia indah Dapat masak untuk wangi kuali lah Jadi dia perlu kasih ambil wangi sayur Dia saja ambil sayur itu kan ambil dia punya wangi kuali Jadi mihun itu indah dapat wangi kuali Sebab dalam kuantiti yang banyak Macam itulah keadaan Barulah saya kasih masuk sos, tiram Dan kasih masuk air lah Untuk kasih masak mihun ekonomi Jadi paling penting ini air untuk masak ekonomi punya Masakan lah ataupun mihun ekonomi Disebabkan dalam kuantiti yang banyak Jadi beginilah cara dia masak mihun ekonomi lah Dan seterusnya disini baru saya kasih masuk perasa Saya punya rasa ada serbuk chicken stock Ajinomoto Gula dan serbuk lada putih Paling senang saya mau cakap disini Ikut cita rasa mulut masing-masing lah Tapi jangan telampau masin Nanti kalau kamu orang jual telampau masin Apa orang mau cakap kan nanti kamu orang karena komplain Dan tidak sadap telampau masin Jadi ikut cita rasa mulut jangan telampau masin lah Yang penting dia sedap macam mana rasa dia sedap Pun boleh sudah apa Lepas itu disini saya kasih kacau Kasih mendi disedia Dan kasih cair dia punya perasa Kasih cair dia punya perasa Dan barulah saya kasih masuk Kicap pekat manis efol Saya pakai kicap pekat manis efol Jadi disini barulah saya kasih masuk Kuantiti mihun yang banyak macam beginilah Jadi cara mau masak mihun ekonomi Kasih duluan dulu Tumis kamu punya sayur Ambil dia punya wangi kuali Barulah kasih masuk kamu punya air Perasa dan kasih masuk kamu punya mihun Macam beginilah Kalau kuantiti mihun yang paling banyak daripada ini pun Beginilah dia punya cara Jadi kamu orang kena paham macam mana Cara masak mihun ekonomi lah Untuk masak Cara masak mihun ekonomi Tidak sama dengan cara yang mong goreng biasa punya lah Untuk ekonomi dia tidak perlu wangi kuali lah Yang penting kamu masak dia lama macam begini Kalau rasa begini pun Boleh supaya tidak payah terlampau Tidak ada wangi lah Nanti tidak sedap pulang tidak ada lampau Jadi macam begitulah cara dia masak mihun ekonomi Pastikan kamu mula Kamu tengok cara saya dari awal Macam mana sampai habis Tapi mihun Kamu kena jaga-jaga masak Sebab dia cepat putus Kalau kamu orang tidak percaya Kamu orang try lah sendiri Macam mana dia punya kejadian lah Sangat recommended Kamu orang pakai mihun udang Atau mihun yang keras Lepas itu kamu rendam Jangan pakai mihun dungguan Untuk masak mihun ekonomi Lepas itu yang terakhir Saya kasih letak minyak Untuk dia punya pengkilatan lah Supaya dia nampak lebih kilat Dan tidak terlampau kering Jadi kamu orang kena paham lah Dan begitu begini Siap sudah lah cara masak mihun ekonomi Untuk kamu orang yang belum tahu kamu Tengok dan kamu pahami Dari awal sampai habis Begitulah cara dia masak mihun ekonomi Harap membantu kamu orang yang belum tahu Bagaimana cara dia masak lah Jadi lepas ini Kalau kamu sudah tahu Bolehlah kamu orang menjual Sudah kan kamu masak Simple saja Banyak kalau kamu orang sudah tahu Jadi kamu orang Belajar lah masak Jadi begitu-begitu Sajalah untuk Perkongsian cara masak mihun ekonomi Harap membantu Membantu kamu orang Yang belum tahu Bagaimana cara dia masak lah Oke Sampai disini saja Dan Selamat mencoba Untuk kamu orang yang Belum tahu cara masak Dia lah Terima kasih telah mencoba 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 Terima kasih telah mencoba